Wilayah kelola masyarakat adat hingga kini belum diatur secara jelas dalam peraturan daerah di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Tambrau. Oleh sebab itu, peran masyarakat adat harus dikedepankan dalam penyusunan draft peraturan daerah atau PERDA. Guna memberi pencerahan kepada masyarakat adat Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian atau PBHKP Sorong yang didukung ASEAN Foundation minggu kemarin menggelar penyusunan review dan finansial draft naskah akademisi dan draft peraturan daerah tentang wilayah kelola masyarakat adat di Kabupaten Tambrau. Ketua PBHKP Sorong, Lory Da Costa menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Sorong. Dalam hal ini, Bupati Tambrau yang ingin melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, sementara kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Dengan materi mulai dari membuat draft naskah akademik dan draft PERDA, kemudian melakukan review terhadap naskah PERDA yang telah disusun. Jadi kegiatan selama tiga hari ini, hari pertama kami membuat bersama-sama tim berumus draft naskah akademik sama draft PERDA. Selanjutnya kami melakukan review terhadap draft naskah akademik dan draft PERDA itu. Dan hari ketiga tadi kami melakukan finalisasi berdasarkan hasil review yang dilakukan pada hari kedua. Selanjutnya kami akan melakukan konsultasi publik dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tambau bagaimana dalam konsultasi publik tersebut ada partisipasi dari masyarakat. Dari Kabupaten Tambau Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.